Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana agar kita bisa memanage waktu dengan baik jadi salah satunya eksternya adalah dengan sebuah aplikasi aplikasinya kita ke playstore dulu terus kita klik disini namanya to do list jadi to do list ini di playstore ini banyak jadi kita pakai yang ini to do list schedule planner dan end to do reminder jadi disini saya sudah download namun diminta untuk update saya update dulu jadi dengan adanya to do list ini membantu kita untuk menerapkan tujuan-tujuan yang akan kita capai dalam 24 jam atau dalam keseharian kita dengan to do list ini jadi kita tidak ada waktu yang disiasiakan dan dari to do list ini juga bisa menjadi reminder kita apakah hari ini itu sudah kita lakukan sesuai dengan rencana kita ataukah belum jadi kita buka ini sudah kita buka disini disini saya sudah pernah buat ya jadi disini menu nya ada tugas ada kalender ada meniksa ya kemudian disini ada menjadi pro bintangi tugas ada kategorinya kategorinya banyak disini ada kerja pribadi wish list rumah dan bisa buat yang baru kemudian disini juga bisa pengaturan pengaturannya bisa berupa misalnya widget widget ini kita bisa menampilkan di layar hp kita jadi kalau misalnya kita mau pakai widget tinggal kita tambahkan saja jadi kita langsung ke buat disini kita tinggal tambahkan saja masukkan tugasnya misalnya tugasnya apa tugasnya misalnya mengerjakan tugas kampus oke disini ada kalendernya kalender ini disini misalnya bisa jadi deadline nya kapan misalnya minggu depan harus selesai waktunya jam berapa disini bisa kita terapkan misalnya harus selesai itu PM atau IM jadi kalau PM itu siang kalau IM itu pagi jadi misalnya disini jam 10 harus selesai kemudian kita buat selesai pengingat disini pengingatnya berapa menit sebelum apakah 30 menit sebelum atau 1 hari sebelum bisa kita pilih gitu kemudian ulangi jadi kalau mau ngulanginya kita aktifkan tinggal kita klik yang ini ulangi setiap hari 1 hari oke selesai jadi disini kategorinya apa kalau misalnya kita membuat baru tinggal kita buat baru saja kita klik buat baru misalnya disini kampus oke simpan simpan oke jadi nanti sudah ada disini jadi sudah ada disini nanti tugas-tugas kita misalnya kita mau buat kerja misalnya saya sudah buat bahan kuliah misalnya pribadi persiapan sharing session wishlistnya rumah kampus kemudian disini kita juga bisa membuat menunya itu ganti temanya ini kan warnanya pink bisa kita ganti jadi biru hijau toska atau abu-abu jadi namun kalau yang pro ini dia harus bayar jadi kita disini misalnya warnanya biru tinggal terapkan oke jadinya biru dia oke disini kita bisa lihat kampus kemudian kita mau buat disini widget kita keluarkan atau kita berikan di depan hp layar wall papernya tinggal kita tambah oke nanti kita lihat ini jadi kalau ada dua seperti ini tinggal kita hapus satu aja demikian semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian